Pemirsa pasca resmi dihentikannya, siaran analog oleh Kominfo di wilayah Jabodetabek, beberapa warga di kawasan Kelurahan Kartini, Jakarta Pusat merasa kecewa. Tidak bisa lagi menonton tayangan televisi lantaran belum memiliki set-top box. Warga menilai pembagian set-top box tidak merata untuk rakyat miskin. Sementara itu, bagi warga yang sudah mempunyai set-top box, juga masih mengeluhkan gangguan sinyal sehingga siaran televisi tidak bisa dinikmati. Tidak berfungsi, biasanya dapat, semua ini kagak dapat, pada mati, semua. Apa aja belum dapat lho, lama yang gak dapat? Tadi apa sih, pokoknya Indonesia gak dapat, RCTP kagak dapat, RCTP kagak dapat, cuma satu doang ya. Apa itu tadi ngang liat tuh. Kecewa gak sih bu, sebenarnya bu? Kecewa lah, biasa dapat semua ini kagak dapat, kagak bisa nonton. Kurang lah, kurang-kurang buat ada gitu lah. Masih ada gangguan juga gitu ya Pak? Iya, ada gangguan juga, kecewa-kecewa gitu. Enggak bersibuk total gitu. Jadi kayaknya itu bersibuk total bagus tuh, atau semua. Ini kan cuma empat doa, empat doa ya sekarang gak ada sinyal. Cuma hal itu. Bahwa mereka dapat box, tapi masih ada kendala. Dan juga ada yang tidak dapat, mereka kecewa. Seharusnya BOMBINPO ini memberikan kepada masyarakat, agar mereka lebih transparansi, beraksi jumlah ya kan box yang diberikan kepada warga saya. Ini hanya jumlah 9 orang, jadi mereka ada kejubungan sosial. Tadi yang kita lihat situasi kondisi warga saya yang tidak mampu, membeli box TV ini agak mahal. Kalau dibi sekitar 500 atau 400. Dan ini dari BOMBINPO, kita lihat boxnya. Asal begitu aja, pasti pakai, gak berfungsi. Ada yang berfungsi. Dari situlah mungkin warga yang masih awam gak tahu.